Hai perkiraan untuk ngejoknya itu berapa liter tuh dari indieng sampai ke batu itu ngejok habis satu liter Mas oli ikut terbakar Hai oleh terbakar sama kompresi kompresi jadi ring yang ada di sini toh dia nggak bisa menghabus tuntas oli dari atas dari ada sisa oli dari sini yang masih nempel di burung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel KoleKN kali ini kita akan melihat proses cuci blok mesin yang mana untuk mobil ini kemarin sudah saya vlog ini yang itu apa mesin ngobos dan ini nampak beberapa komponen yang sudah terlepas tapi belum tercuci Hai dan ini sudah kosong sudah turun semua ini padahal mobil kemarin kirim muat sayur ke Malang kalau enggak salah kalian kita akan tanya nih sama pemilik mobil ini Halo selamat sore Mas ini kemarin kan buat kirim sayur sekarang kok langsung dibongkar nih itu kemarin kirim kemana saya kemarin kirim sayur ke batu muat dari mana muat dari yang oh iya berarti bawa kubis itu ya kubis yang konvey mobil lima itu kemarin oh iya ini sekalian berbagi pengalaman kita sudah tahu memang mobil ini sebelumnya kan memang sudah ngobos dan tentunya itu untuk konsumsi oli itu boros karena banyak yang terbakar itu perkiraan untuk ngejoknya itu berapa liter itu dari rindiyeng sampai ke batu itu ngejok 1 liter Oh ya lumayan sudah parah ini jadi untuk kondisi mobil ini ini adalah mobil tahun berapa tahun tahun-tahun 2016 bulan bulan 4 bulan 4 jadi gini saya akan membahas untuk spek mobil tahun 2016 kalau punya saya ini mobil tahun 2015 akhir disini ada perbedaannya walaupun itu selisihnya hanya beberapa bulan kalau punya saya 2015 bulan 11 dan ini 2016 bulan 4 jadi ada selisih waktu sekitar setengah tahun yang paling menonjol sendiri ini tuh radiatornya dari bawaannya masih radiator yang berukuran besar jadi Alhamdulillah sampai sekarang mesin masih jadi dalam keadaan baik ini punya saya dan kalau yang ini 2016 bulan 4 ini radiatornya bawaannya sudah kecil ya Mas ya sudah kecil sudah kecil itu saya ganti berapa bulan saya saya bawa 4 bulan langsung saya ganti yang besar selama pemakaian 4 bulan itu ada keluhannya apa ndak kok terus diganti kalau radiator terkecil temperatur cepat naik Mas itu sempat jebol apa ndak enggak sempat Mas tapi temperatur selalu naik terus terlalu naik saya ganti yang besar terus temperatur enggak enggak terlalu naik oh iya iya oh iya ini kalau boleh tahu untuk selama ini untuk muatan apa aja Mas muatannya yang pasti sayur Mas sayur sayur itu medan di yang Bandungan ya yang paling sering yuk di yang bandungan nah ini untuk kita sendiri sudah tahu untuk medan jalan dari di yang sampai Bandungan itu bagaimana medan pegunungan sedangkan kita harus berpacu dengan waktu jadi untuk seukuran mobil tahun 2016 semisal turun mesin di masa penggunaan 4 tahun itu kalau di daerah sini sudah tergolong awet ini sekalian kita mau berbagi informasi karena untuk teman-teman semua ada yang tanya kemungkinan ada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang bisa lebih membuat mesin itu menjadi ngobos itu pernah ada pengalaman gimana dulu Mas pernah saya pengalaman enggak kuat nanjak muatannya itu kelebihan ya terus kelebihan terus enggak kuat nanjak dari itu saya paksakan harus naik itu karena mau ngulangin dari bawah mau mundur enggak berani enggak berani berarti ya sangat curang jadi enggak kuat nanjak nyampe atas itu sampai berapa kali tuh angkatan itu oh nyampe 8-12 kali ya Mas wah ya lumayan terlalu memaksa itu ya Mas lalu ya dipaksa harus sampai atas itu kalau nggak dipaksa nggak sampai atas ya lah ini kita ada hal yang paling terpenting dalam pembicaraan ini setelah kejadian itu ada hal yang aneh apa untuk kondisi mesin setelah kejadian itu setelah kejadian itu ada mas ada keanehan suara mesin lebih kasar jadi lebih kasar ya dan tenaga itu yang pasti kurang Oh ya ini jadi bisa kita simpulkan jadi salah satu salah satu penyebab mesin ngobos itu bisa jadi karena satu memang medan jalannya itu harus memaksa untuk memacu mesinnya dalam kondisi panas panas yang terlalu berlebihan apalagi ditambahkan pula pernah kejadian nggak kuat nanjak nah hal ini yang bisa menyebabkan usia pemakaian mesin jadi lebih pendek dari yang kita harapkan dan ini kita lihat kondisi blok mesinnya blok mesin mobil ini setelah dicuci ini coba kita lihat ini seperti apa kondisi blok mesinnya ini sudah selesai nyucinnya ya mas sudah mas nah ini terlihat di sini ini ada keausan keausan di sini ini bagian depan nah ini sekalian kita mau tanya-tanya faktor apa saja yang menyebabkan mesin itu cepat ngobos yang pertama usia yang kedua unsur pemakaian dari pengemudinya ya terus medan dan muatan juga pengaruh banget faktor yang lain biasanya yaitu muatan yang overload medan yang sangat curam tanjakan curam turunan curam jadi mobil terlalu dipaksa mesin ngobos itu asapnya berwarna hitam keputian itu disebabkan karena apa mas oli ikut terbakar oli ikut terbakar sama kompresi kompresi jadi ring yang ada di sini toh dia nggak bisa menghabus tuntas oli dari atas dari ada sisa oli dari sini yang masih nempel diburang di lineernya masih ada sisa oli ikut terbakar ini sekalian kita mau tanya untuk biar memperjelas ini kawan-kawan semua kalau untuk mobil ini sendiri nanti untuk penggantiannya itu apa saja mas ini besok rencananya hari Senin ya kemungkinan dibawa ke bengkel bubut belanjanya mulai putih dari liner piston sama ring karena ini mobil yang keluaran baru mulai 2013 ke atas ini sudah nggak pakai liner jadi besok hari Senin ini harus dipelebar dulu lubangnya baru diisi liner baru berarti mulai mobil tahun 2013 itu ya yang nggak pakai apa nggak pakai liner oh iya 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 terima kasih mas atas sedikit penjelasannya oh iya tadi malah ada yang terlupa apa terlupa untuk estimasi biayanya turun mesin mengganti komponen yang tadi itu kira-kira berapa estimasi biaya kemungkinan belanja belanja yang untuk ring terus liner sama piston kemungkinan 3,5-4 juta iya ini belum termasuk jasa bengkelnya ya mas belum yang lain-lain belum termasuk oli belum termasuk lem belum packing untuk timing belt sendiri ini sama lager-lagernya ini masih bagus nggak nih ada penggantian besok oh ada penggantian masalah dari beli sampai sekarang belum diganti oh iya iya demikian untuk video kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen share dan subscribe biar channel ini terus berkembang dan bisa terus memberikan informasi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih